Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak pertanyaan dari mbak-mbak Atau ibu-ibu Tentang hukum suntik vitamin C Yang pertama Suntik vitamin C Atau yang biasa ditambah juga Dengan kolagen Cara kerjanya adalah mencerahkan Kulit Dan terjadi secara bertahap Sehingga tidak termasuk Merubah ciptaan Allah Yang ini dilarang oleh Agama Islam Dan tentunya berbeda pembahasannya Dengan infus whitening Yang mengubah secara instan Ya ini tentunya tidak boleh Ditambah dengan beberapa bahan-bahannya juga Poin yang kedua Kemudian yang menjadi pertimbangan Vitamin C dan kolagen Untuk mencerahkan kulit ini Merupakan tindakan Invasif walaupun Kecil sekali ya karena Disuntik ke dalam tubuh Ya termasuk Tindakan infasif Ya walaupun kecil Dan kita punya Kaedah dalam Ilmu fikih Terkait dengan Tindakan infasif dan bedah Kaedahnya berbunyi Makana litajmiri Fahramun Wa makana li'adatil Aibi Fahmubah Apabila tujuan tindakan Invasif atau bedah tersebut Adalah untuk kecantikan Maka hukumnya tidak boleh Haram dan tujuannya Apabila Untuk mengembalikan aib Ya operasi Mengembalikan aib Ya bibir sumbing Maka hukumnya Boleh Nah perlu Dilakukan penelitian Lebih dalam Bahas Apakah Suntik ini Termasuk Invasif atau tidak Kemudian Terkait dengan Pertimbangan Kesehatannya Suntik vitamin C Ini kadarnya Biasanya 1000 mg Dan langsung Masuk darah Dan tentunya Ini Memberatkan ginjal Serta perlu Pengawasan dokter Terlebih Suntikan ini Terus menerus Ada yang Sebulan sekali Ada yang Dua pekan sekali Sepekan sekali Bahkan ingin Cepat akhirnya Sepekan dua kali Begitu Nah Kemudian Ada informasi juga Bahwasannya Kalau berhenti disuntik Kulitnya kembali Seperti semula Ya tidak cerah lagi Tidak terlihat Seperti putih Kemudian Yang jadi pertimbangan Juga Masih banyak Cara-cara yang lain Untuk mencerahkan kulit Seperti rajin olahraga Pola hidup yang sehat Konsumsi banyak Sayur buah Dan sebagainya Sehingga Sampai saat ini Saya pribadi Berbicara Tentang Hukum Suntik vitamin C Ini Perlu Gambaran tasawur Yang jelas Dari ahlinya Perlu berkumpul Para ustad Berkumpul Para ahli Mengeluarkan fatwa Menimbangkan masyarakat Dan mafsadah Karena kita punya Kaedah Al-hukmu Ala syai' Fara'un Antasawurihi Jadi Hukum terhadap Sesuatu itu Sesuai dengan Gambaran tasawurnya Atau gambaran Pemahaman Yang memberikan fatwa Kalau gambaran tasawurnya Salah Maka fatwanya Juga Salah Sehingga Para ulama Juga Perlu mendapatkan Tasawur Yang jelas Apakah Tadi ya Suntik itu Tindakan invasif Kemudian Apakah Benar-benar Membahayakan Bagi kesehatan Suntik secara Berkala Membahayakan Ginjal Ataukah Cukup dengan Minum yang banyak Sehingga Ginjalnya Tidak bahaya Dan sebagainya Sehingga Sampai saat ini Secara hukum Saya belum bisa Mengatakan Haram Halal Dan mubah Kita kembalikan Pada ulama Sesuai dengan Tasawurnya Dan Saya pribadi pun Sampai sekarang Tidak terlalu Mengajurkan Dan ini Tidak bisa Dipukul rata Kestiap orang Karena Kasusnya Berbeda-beda Dan masih banyak Cara yang lain Kemudian Yang paling penting Adalah Kecantikan itu Menurut syariat Sebagaimana Hadith Ida Naldoro Ilaiha Saruthu Apabila Dilihat Itu Menyenangkan Betapa banyak Orang yang cantik Secara Zohir Itu Tidak mau Kita lihat Karena Ahlaknya Yang buruk Seperti itu Dan yang Paling penting Kecantikan wajah Membuat mata Menatap Kecantikan ahlak Membuat hati Menatap Demikian Penjelasan ringkas Semoga Bermanfaat